selamat pagi hari ini saya akan coba membahas kenapa saya pernah sampaikan bahkan sering yang sampaikan bahwa peer review itu jarang ada yang objektif bahwa peer review atau peninjauan sejarah jarang ada yang objektif sedikit saja yang objektif jauh lebih banyak yang subjektif andaikan anda seorang peneliti di bidang serangga ambillah serangga yang anda teliti adalah seekor lebah nah kemudian anda melakukan observasi tentang perilaku lebah anda mengambil satu spesies lebah kemudian anda amati nah lebah ini mestinya hidup di satu tempat yang spesifik jadi lebah ini biasa ditemukan misalnya anda ambil lokasi di suatu hutan belantara di provinsi Kalimantan tengah nah kemudian anda observasi si lebah ini di tempat anda bekerja yang mana bukan di Kalimantan tengah anda amati gitu sehari dua hari minggu dua minggu dua minggu nah setelah anda datar anda tulis anda kirimkan ke suatu jurnal nah si jurnal ini terkenal dengan kepakarnya ya kepakaran ya kepakaran dari para anggota Dewan Redaksi juga para peninjauan nah setelah anda kirimkan mungkin sebulan kemudian datanglah hasil peninjauan mereka bilang mereka bilang hmm hasil anda ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dia bilang begitu bahwa hasil anda ini tidak sesuai dengan yang seharusnya seharusnya si lebah spesies ini dia sepanjang hari bekerja andaikan begitu ya sepanjang hari bekerja dan dia sangat jarang ditemui dalam kondisi istirahat jadi dia bekerja terusnya nah hal itu mengakibatkan si peninjauan ini dua orang ini sepakat bahwa penelitian anda atau artikel anda itu tidak layak untuk diterbitkan jadi banyak orang juga para peninjauan ini yang berpikir bahwa kalau hasilnya negatif itu tidak layak untuk diterbitkan padahal dengan hasil negatif justru memberikan informasi tambahan ya dalam asana ilmu pengetahuan tentang serangga bahwa kalau satu serangga terutama lebah ini spesifiknya ya ada spesies yang anda amati itu seandainya dia diamati di luar hadisatnya maka bisa jadi dia melakukan atau menunjukkan perilaku yang berbeda nah nah itu satu contoh saja tentang subjektifitas setelah ini setelah ini ini tidak lain untuk memberikan wawasan bagi anda semua juga meningkatkan wawasan saya sendirinya setelah banyak berbagai kondisi tentang implementasi sains juga untuk membesarkan hati ibu dan bapak yang mungkin artikelnya itu ditolak demikian selamat pagi semoga bermanfaat salam dari adalara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh